Erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember lalu menyisakan duka bagi banyak orang. Salah satunya, ada kisah mengharukan dari seorang putri yang berbakti hingga rela mengorbankan nyawanya demi menemani sang ibu yang sudah rentak. Rumini, nama putri itu, yang masih berusia 28 tahun, ditemukan dalam posisi sedang memeluk ibunya, salamah di rumah mereka yang roboh. Jasad ibu dan anak itu ditemukan oleh tim evakuasi pada 5 Desember lalu di desa Curah Kobokan, Lumajang, diberitakan oleh tribunews.com. Menurut adik ipar salamah yang bernama Legiman, ketika Gunung Semeru meletus, semua orang lari keluar rumah. Sayangnya, karena usia yang sudah menginjak 70 tahun, salamah tidak sanggup berjalan untuk menyelamatkan diri. Rumini sebenarnya bisa saja lari saat itu, tapi ia tidak tega meninggalkan ibunya di rumah seorang diri. Akhirnya mereka pun menjadi korban meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dalam keadaan berpelukan. Tadi pagi saya cari adik ipar sama ponakan. Pas bongkar rontokan tembok dapur, tangannya kelihatan dan langsung kami bersihkan, kata Legiman. Saat ditemukan ibu dan anak itu tertimbun abu vulkanik setebal 2 meter, diberitakan oleh detik.com. Proses evakuasi pun dilakukan dengan menggali tumpukan abu vulkanik secara hati-hati menggunakan sekop dan alat seadanya. Kedua jasad itu kemudian dibawa ke rumah Legiman untuk dimakamkan. Sedangkan suami dan anak lumini dilaporkan selamat dan kini berada di puskesmas karena mengalami luka akibat reruntuhan bangunan rumah. Sementara itu berdasarkan data dari Bupati Lumajang, Tori Kulhak, per 8 Desember pagi jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru sebanyak 35 orang. Total korban yang mengalami luka tercatat 120 dan 16 orang masih dinyatakan hilang, dilaporkan oleh kompas.com. Mari kita doakan agar Salamah dan Rumini serta semua korban erupsi Gunung Semeru mendapatkan tempat terbaik di sisi sang ilahi.